Kita beralih ke informasi lain, puluhan penyelundup pakaian bekas asal Malaysia menyerang patroli bea cukai pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penyerangan di perairan bagian Asahan kecamatan Tanjung Balai, Asahan ini membuat sejumlah petugas terluka. Selain itu, kapal patroli bea cukai juga nyaris terbakar. Ini adalah video amatir saat terjadi aksi penyerangan yang dilakukan masa penyelundup pakaian bekas terhadap kapal patroli bea cukai pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penyerangan terjadi ketika patroli bea cukai akan mencegah sebuah kapal penyelundup pakaian bekas di perairan bagian Asahan kecamatan Tanjung Balai, Asahan. Penyelundup menyerang kapal patroli petugas dengan batu, kayu, petasan, serta buah molotov. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, petugas terpaksa mundur dan membiarkan kapal syarat muatan asal Malaysia itu kabur. Sudah memberikan upaya peringatan menggunakan suara dan sirene, tapi tetap tidak dihindarkan. Lalu ketika kami berusaha mendekat, asa yang ada di atasnya, mereka menyerang kami dengan menggunakan bensin yang dikemas dalam plastik, kemudian dileparkan ke ala kapal patroli. Selanjutnya mereka menyerang menggunakan petasan, sehingga menyebabkan ledakan di kapal kami di bagian burita. Penyerangan tersebut tak hanya mengakibatkan sejumlah petugas terluka, tapi juga menyebabkan kapal patroli beacuai rusak dan nyaris terbakar. Syahriful Gandhi, Tanjung Balai